Ini adalah yang sudah terlibat dalam dua tulen yang sudah terbukti memberikan huburan, komedi yang sangat kuat, tapi juga mempunyai selby yang sangat tinggi. Jadi menurut saya, benar fenomena YouTube ini menarik, tetapi apa yang kita coba berikan dalam film ini bukan hanya tentang YouTube, tapi kita berbicara tentang kesahabatan, keluarga, dan juga tentang bagaimana kita bisa mempampalkan YouTube menjadi sesuatu yang lebih terharga. Saya merasa di era yang sekarang ini, ujaran kebencian ataupun heter-heter ini menjadi segitu maraknya. Saya ingin mencoba memberikan sebuah ilustrasi bahwa hal semacam itu harusnya tidak terjadi. Di sini saya mengenal yang lain, baru pertama kali saya mengenal yang lain. Apa yang orang bicara tentang yang lain, apa yang saya sempat lakukan waktu saya ngobrol sama Enes pada waktu itu? Yakin ya bro? Yakin. Enes masukin foto kedua sama yang lain, langsung dibully, langsung hatersnya pada bicara. Tapi setelah kita kerja sama, justru saya menemukan karakter yang sangat berbeda dari apa yang orang lihat di luar sana. Nah jadi kita justru ini, coba memberikan sebuah ilustrasi bahwa apa yang kadang-kadang nampak, atau apa yang sementara kita anggap tidak baik atau buruk, itu bisa sesuatu yang sebetulnya tidak berbeda. Jadi kita berharap melalui berlindung, kita menjadi orang-orang yang dikali lebih bijak.